Pemirsa Sidang Lanjutan Tragedi Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Tibur menghadirkan 39 saksi. Di hadapan ketiga anggota polisi sebagai terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memutar kaman kamera CCTV saat penembakan gas air mata dalam tragedi supporter di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Tibur. Di hadapan tiga anggota polisi sebagai terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memutar video tragedi supporter di Stadion Kanjuruhan. Video ini diputar di ruang sidang yang menghadirkan 39 saksi. Dalam video memperlihatkan gas air mata ditembakan mengarah ke tribun penonton sebelah selatan. Hal ini dibenarkan oleh saksi steward, petugas keamanan lapangan. Saat diklarifikasi, ketiga anggota polisi mengaku tidak memberikan instruksi penembakan gas air mata ke tribun penonton. Pengadilan Negeri Surabaya telah menyidangkan lima tersangka. Mereka adalah Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, dan Ki Tiga Primopol Dajatim AKP Hasdarmawan, Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bampang Siddiq Ahmadi. Berkas seorang tersangka lain yang akan segera disidangkan adalah Ahmad Hadian Lukita, selaku dirut PT LIB. Berkas perkara Ahmad Hadian dikembalikan jaksa ke polisi karena belum lengkap. Hadian dibebaskan dari tahanan Polda Jatim karena telah melewati batas masa penahanan, namun statusnya masih tersangka. Sampai hari ini kita panggil 39, yang konfirm hadir 25 orang. Masih hampir sama ya Pak, terus perbedaannya apa Pak nanti? Ya penekanan nanti mungkin kan lebih banyak juga di saksi BIMOP, ada yang kemarin kan nggak semua saksi BIMOP yang kita periksa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.